Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, siapa dari WDRT ID atau WDRN Asia di video tutorial kali ini Gue bakal memberikan basic operation dari si Insta360 Flow Kira-kira bagaimana stepnya? Let's check it out! Oke sekarang kita di bagian pertama yaitu bagaimana meng-unfold dan menyimpan dari si Insta360 Flow Yang paling lo perlu ketahui yaitu bagaimana menempelkan clamp atau capitan ini ke smartphone lo Nah pastikan pada saat masukin clampnya ini, clampnya berada di bagian tengah Dan untuk tanda kameranya itu ada tanda panah di mana ada tanda icon kamera dan tanda panah Dan pastikan itu memang di arah yang betul Dan pastikan juga ini berada di bagian tengah clampnya agar tetap balance Setelah clamp mencapit smartphone-nya, pastikan untuk langsung menempelkan ke gimbalnya terlebih dahulu Sebelum gimbal dibuka dari lipatannya Nah caranya seperti apa? Yaitu lo lihat disini ada bagian yang ada di clamp itu bagian yang kosong Yang ada agak celong seperti ini Dan di bagian gimbal ini ada bagian yang seperti menonjol Nah disitulah kalian harus menempelkan atau enggak mengkonekkan antara si clamp dengan si gimbal Seperti ini Oke Pastikan seperti ini ya Jadi kalau pada saat baru beli itu masih ada stikernya juga sebenarnya bisa membantu Di mana yang bagian dari clamp yang ada bolongan atau celah Itu akan ditempelkan dengan ke bagian gimbal yang ujungnya itu agak ada jendolan seperti ini Pastikan menempel seperti ini bukannya seperti ini Karena sebenarnya seperti ini juga bisa tapi bakal beresiko gimbalnya jatuh dan ini memang salah Jadi pastikan untuk menempel walaupun ini magnetnya kuat ya harus seperti ini Oke setelah clamp dan gimbal sudah menempel dengan tepat Lo bisa mulai memproses pembukaan lipatan dari si Insta360 Flow ini Pertama-tama bagian ini diangkat seperti ini agar dia lepas bisa dilihat Dan pegang bagian tangkai dari gimbal yang untuk panning Dan disini bisa dilihat ada turunan ke bawah Oke langsung tarik aja handle nya dan tahan tangan kiri dengan memegang tangkai pan nya Dan dia akan otomatis menyala Setelah sudah terstabilisasi antara gimbal dan smartphone Lo bisa menggunakan selfie stick yang built-in yang ada di Insta360 Flow Cara seperti apa? Cukup pegang bagian leher dan tarik seperti ini Jadi lo bisa handle yang mungkin sulit kalau misalnya kita agak jauh dari subjek atau objek Nah tapi dengan bantuan selfie stick ini bisa diperpanjang Dan ini juga bisa dimiringkan sudutnya jadi seperti ini Untuk menambah kenyamanan pada saat menggenggam handle dari Insta360 Flow Lo bisa menggunakan si grip holder ini atau grip cover ini Yang tinggal dimasukkan seperti ini Dan untuk mengeluarkan built-in tripod yang ada di dalam Insta360 Flow ini Bisa langsung menarik di salah satu bagian yang menonjol kaki-kakinya Dan tarik aja Dan tarik ada 3 bagian Dan langsung bisa dibuka seperti ini Dan untuk melipat kembali Insta360 Flow Pastikan kalau misalnya lo sudah memanjangkan selfie sticknya Lo uruskan dulu Dan masukkan selfie sticknya sampai sudah masuk Seperti ini Dan arahkan tangkai panningnya itu ke bagian sisi kiri Dan lo bisa lihat disini ada tanda panah ke atas Jadi tinggal pegang dan langsung seperti ini Dan dia akan mati sekaligus juga untuk melipat si Insta360 Flow Jadi pada saat terlipat itu otomatis juga mati Dan sekarang gue mau kasih tau hal-hal terkait charging Untuk mengecharge Insta360 Flow nya Lo bisa lihat disini ada lubang Type-C untuk yang in Sedangkan kalau misalnya ingin menjadikan si Insta360 Flow semacam powerbank Masukkan Type-C nya Itu dari yang ada tulisan out Nah seperti ini kalau misalnya yang in Jadi ada kabelnya dapat dari Insta360 Tinggal dimasukkan Dan lo bisa melihat ini lagi ngecharge Setelah tadi sudah di unfold dan sudah juga terkoneksi atau enggak tertempel Klem dengan smartphone dengan si gimbal nya Langsung aja aktifkan wifi dan bluetooth pada smartphone Dan pastikan juga sudah mendownload aplikasi Insta360 Bila sudah semuanya langsung buka aja aplikasi Insta360 nya Dan di bagian bawah tengah ini ada yang berlogo wifi dan kamera Tinggal dipencet Dan dia langsung akan keluar menu seperti ini dan pilih pair Dan tiba saatnya si statusnya The Flow Has Connected Dan kalau misalnya ingin mengatur settingan atau pengaturan Dimana pada saat di unfold Insta360 ini langsung terkoneksi dengan smartphone nya Pastikan bagian yang menunya namanya Automatic Pop-Up Connection itu menyala Dan sekarang tiba saatnya untuk penggunaan aplikasi Mari kita kenali Yaitu yang ada bagian gimbal ini adalah setting untuk flow setting Tepatnya untuk kalau misalnya untuk flow mode Ini bisa untuk merubah settingan-settingan mulai dari follow, pan follow dan FPV Nah pastikan teman-teman melihat video yang lebih detail yang membahas terkait gimbal mode ini Oke dan kalau misalnya mau melihat settingan-settingan lainnya Seperti joystick speed dan lainnya itu ada di icon yang ada gambar gimbal nya Nah bagaimana kalau misalnya ingin mengubah exposure atau mengubah pengaturan exposure dari auto ke manual Tinggal ke bagian ini Dan tinggal diubah-ubah dari auto ke manual Dan kalau misalnya untuk melakukan playback teman-teman bisa langsung ke bagian kiri bawah untuk langsung melihat Seperti ini Dan balik Dan untuk menggunakan fitur AI atau kepintaran buatan dari si Instatrix Sisi Flow Ada yang namanya Shoot Genie atau Shot Genie Yang di bagian kanan ini lo bisa pilih yang ada gambar filmnya Dan lo bisa langsung pilih library-nya atau perpustakaannya Dimana isinya ini adalah berbagai macam template Yang tinggal lo ikutin aja petunjuknya Yang bisa disesuaikan dengan tema yang sedang lo pengen bikin videonya Atau karena ini terbuat dari kecerdasan buatan atau AI Lo bisa menggunakan voice command Makanya disini ada tulisan listening Sekarang bagaimana caranya menggunakan deep track 3.0 Atau fitur auto tracking Yang bisa lo gunakan untuk vlogging Atau membuat konten apapun pada saat lo seorang diri Ataupun untuk mengikuti subjek atau objek agar lebih mudah Pertama-tama cara pertama adalah dengan memencet trigger Yang ada di Insta360 Flow Oke pencet sekali Dan dia akan setelah nge-lock dia akan mengikuti Dan untuk exit tracking-nya atau keluar dari tracking-nya Cukup pencet triggernya sekali lagi seperti ini Cara kedua untuk menggunakan deep track 3.0 Yaitu dengan mengarahkan Atau enggak di subjek atau objeknya itu Lo tinggal tarik dengan menggunakan jari lo Bila sudah Lo akan terkunci dan dia akan mengikuti lo lagi Dan bila sudah tidak mau nge-track Tinggal klik aja pakai tangan lo di layar smartphone Tombol X-nya Sekarang mari kita kenalan dengan tombol-tombol Yang ada di Insta360 Flow Pertama-tama yang ada warna merahnya Atau tombol record atau foto Itu sesuai dengan lambangnya Yaitu untuk record dan foto Dan ada juga tombol power dan ada juga tombol switch Nah mari kita kenali lebih dalam lagi Dimana kalau misalnya untuk sekali pencet Itu kalau misalnya tombol power Itu bisa melihat yang namanya Kondisi baterai Nah bisa seperti ini Dengan kalau misalnya ada Lampunya yang menyala kalau full itu 100% Nah ini kisarannya gue kasih lihat disini Kalau misalnya lampunya mulai berkurang Itu kisaran persenannya seperti ini Dan kalau misalnya untuk menyalakan dan mematikan bisa dengan menahan lebih lama tombol powernya Kita nyalakan lagi Oke Dan sekarang kalau misalnya tombol switch Kalau dipencet sekali Dia akan merubah kamera Yang tadinya misalnya kamera utama di bagian depan ke kamera yang front Kamera yang menghadap muka lo langsung Kita pencet sekali lagi Dia akan kembali Dan kalau misalnya dipencet 2 kali Ini akan merubah orientasi Tadi misalnya dari vertikal ke landscape Dan kalau misalnya mau balik lagi Tinggal seperti ini Dan kalau dipencet 3 kali 1, 2, 3 Itu akan merubah dari foto ke video Dan seperti yang tadi gue udah ala bilang Tombol record ya Selaiknya tombol record Dan yang bikin menarik yaitu bagian touch panel Touch panel ini adalah Dimana pada saat lu arahkan ke arah jarum jam Pada saat lu geser Ini bisa untuk merubah gimbal mode nya Dan kalau misalnya mau diubah kembali Balik tinggal diarahkan sebaliknya Lu bisa lihat dari sini Lampunya berjalan-jalan ya Sedikit shooting tips tambahan Dimana lu bisa memaksimalkan Si selfie stick nya tadi ya Seperti yang gue bilang Dan juga Kalau misalnya lu bengkokkan Ini sangat berguna Kalau misalnya lu sedang membuat video-video Seperti vlog Dan kalaupun lu sedang Tidak menggunakan tripod nya Sebenarnya tripod nya ini Pada saat dipanjangin Ini bisa menjadi handle tambahan Jadi lu bisa semakin stabil dengan Memegang si gimbal ini Dengan dua tangan seperti ini Sekian dulu video tutorial basic operation Dari si Insta360 Flow Kalau misalnya mau lihat video tutorial lanjutannya Dimana gue membedah ke bagian-bagian yang lebih spesifik Langsung aja ke playlist dari YouTube ya official Yang namanya tutorial yang ada tulisannya Insta360 Dan kalau misalnya mau support seperti biasa Bisa dengan like, share, dan komen Dan kalau mau support lebih lagi Bisa dengan membeli produk-produk Yang link produknya Gue taruh di description box Dari setiap video yang ada di YouTube channel ini Gue Andrew and see you Terima kasih telah menonton!